Intro Momen saling kunjung 3 parpol yang akan bergabung dalam koalisi perubahan yakni Nasdem, Demokrat dan PKS terlihat makin intens Jumat 3 Februari 2023, Partai Keadilan Sejahtera menyambangi kantor DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat Terlihat sejumlah petinggi PKS yang datang seperti Sekjen Abu Bakar Al-Habsi Ketua DPP Al-Muzamil serta Wakil Ketua Majelis Yuro sekaligus Koordinator Tim Kecil Koalisi Perubahan dari PKS Sohibul Iman Sohibul menyebut silaturahmi ini dilakukan karena pihaknya sudah lama tak bertemu Ketua Umum Nasdem Surya Paloh Pertemuan terakhir kedua pihak terjadi sebelum Nasdem mendeklarasikan Andis Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Oktober lalu Bapak Sudya ini kesehatannya sedang berangkit ya karena itu saya datang ke sini tentu adalah menjenguk beliau untuk kemudian juga berharap yang kita doakan supaya beliau cepat sembuh penentuan deklarasi bersama itu kan harus bersama-sama nanti kita akan upayakan ada pertemuan bersama 4 pihak, 3 partai sama capres nah disitu kita akan membicarakan kapan deklarasi jadi bukan hari ini walaupun ada disinggung-singgung hari ini ya itu ini aja pemanasan aja PKS Nasdem dan Demokrat sudah satu suara mengusung Andis Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024 namun ketiganya belum mendeklarasikan koalisi yang diusung dengan nama Koalisi Perubahan ini diketahui bakal Koalisi Perubahan tengah mempersiapkan penandatanganan nota kesepakatan antara pimpinan partai demokrat Nasdem dan PKS